Maksud hati mengisi akhir pekan dengan kegiatan memancing. Empat orang justru tenggelam di waduk delingan Kabupaten Karanganyar, Minggu Siam. Beruntung korban dapat diselamatkan petugas untuk kemudian mendapat pertolongan pertama. Bukan kejadian sebenarnya, namun ini merupakan simulasi yang dilakukan tim SAR untuk meningkatkan kemampuan anggota. Bersiap dan bergegas terjun ke dalam air. Berenang menjemput korban yang terus meminta pertolongan. Dibantu satu perahu karet, tim SAR dengan cepat mengevakuasi satu persatu warga yang tenggelam saat memancing di waduk delingan Kabupaten Karanganyar, Minggu Siam. Usai dievakuasi, baik oleh tim perenang maupun perahu karet, korban kemudian dibawa ke daratan untuk segera dilakukan pertolongan pertama. Bukan aksi nyata, namun aksi tanggap SAR ini merupakan simulasi penyelamatan kecelakaan air. Latihan penyelamatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota SAR agar selalu siap menghadapi kondisi darurat suatu waktu. Latihan penyelamatan diikuti 30 peserta dari Karanganyar Emergensi. Muhammadiyah di Sester Management Center, serta beberapa relawan. Digelar rutin setiap bulan, para pemula diwajibkan memahami materi dasar pencarian korban hingga evakuasi dengan tepat dan cepat. Dari mulai bagaimana cara mengatasi korban, pengambilan korban, terus bagaimana penggunaan LCR, perahu, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Dari mulai nol sampai benar-benar kita menerapkan pengambilan korban dan mulai pengatasan medisnya juga. Menurut saya kalau paling susah itu saat pengambilan korban dan juga saat penanganan korban karena korban sendiri pun berbagai macam jenisnya. Ada yang korban yang benar-benar tanpa bisa apa-apa, ada juga korban yang depresi, seperti itu. Karena dari kampus, dan juga karena ingin belajar sosial, jadi ingin terjun ke dunia sosial. Yang saya dapat di sini keseriusan. Keseriusannya kita kalau menangani korban yang benar-benar kita latihan seperti ini. Terus tadi apa sih yang paling sulit bagian mana? Bagian yang paling sulit itu kalau menangani korban yang aktif. Soalnya kan apalagi kalau di bawah bekas arusnya deras kan kita nggak tahu gimana posisi korban. Seperti itu yang paling sulit. Meski potensi kecelakaan air di Kabupaten Karanganyar tidak terlalu tinggi, namun semua unsur SAR dituntut untuk selalu waspada karena mengingat wilayah Karanganyar dilewati jalur sungai Bengawan Solo. Angga Eka, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!